Lihat dong guys Jadi tuh aku ternyata masih punya Ini belum pernah aku pakai sama sekali Ini dibeliin kakakku dari Jepang Dan masih bener-bener belum tersentuh Maybe I will use it sometime soon Karena itu loh kebiasaan Aku tuh selalu nunggu-nunggu gitu Jadi I don't know if I'm gonna use it Karena aku udah planning mau pakai ini aja Ini tuh nail vinyl Ini dulu aku sempet jualan sama temen-temenku gitu Dan sempet booming kan di tahun 2000 Berapa itu? Mungkin 16-17 I can't remember Jadi aku mau pakai itu Plus ini kukunya udah aku prep Dan udah aku kasih base coat Supaya agak awet Dan ya I made up my mind Aku akan tetap pakai nail vinylnya ya Karena takutnya kalau lama-lama aku simpen nanti Jadinya nggak lengket Ini karena kayak stiker gitu sih guys Dan berikut ini adalah Kuteks Kuteks yang akan aku gunakan Yang ini nanti untuk aksen nail aja Jadi cuma satu kuku aja Dari kelima atau kesepuluhnya ya Jadi dua ini yang jari manisnya aja Yang lainnya nanti aku akan pakai warna lain ya Jadi ini aku pengennya tuh tebel Supaya nanti tuh dia kelihatan seperti gel polish gitu Karena kalau kuteksnya gel itu kan agak-agak tebel gitu Aku tuh kayaknya kekenyangan guys Jadi lidahnya agak-agak gelu Jadi disini aku pakai beberapa layer Dan ingat ya sebelum kalian tambahkan layer berikutnya itu Pastikan udah kering dulu Kebetulan ini tuh formulanya lumayan oke Jadi ini layer pertama ya Dia tuh sebenarnya agak-agak milky gitu kan Tapi ini belum nutup kuku Makanya ini akan aku tunggu kering dulu Sebelum aku tambahkan layer berikutnya Yuk lanjut dulu Untuk kuku yang lain Aku sebenarnya persiapkan ini Tapi lihatlah dia sudah kering Semoga masih bisa dipakai ya Terus aku mau tambahkan topper glitter Jadi ini tuh emang kayak pasangan gitu loh Dan glitternya itu kan base-nya transparan Jadi kalau dicampurin gitu kayaknya cakep banget Plus nanti ada nail vinylnya juga Aku nggak ngerti kenapa Tetapi ternyata dia tidak terekam guys Terus tau-tau kukunya udah dua Ada warnanya gini ya kan Jadi mari kita ulangi lagi prosesnya Jadi ini tuh gampang banget Kita akan pakai warna yang biru tua ini Ke empat kuku yang lain Selain kuku aksen Disini kuku aksen yang aku pilih adalah Yang di jari manis ya Jadi aku pakaiin yang glitter yang milky Tadi yang pertama itu Nah ini karena udah agak kering-kering gitu Jadinya agak-agak susah diaplikasikan Meskipun sebenernya kalau kita dapetnya agak lumayan itu Dia cukup nutup juga kok Tuh liat cakep kan sebenernya Oh iya Aku udah review ku teks ini Ini bener-bener murah Dan kualitasnya jagoan banget Kalian bisa lihat linknya ada di atas dan juga di bawah Hihi Mari kita kelupas ini Aku udah tidak sabar Ini udah berapa tahun ya aku anggurin Yang mana ya Bentar ya aku milih-milih dulu Jadi emang dari semua nail vinyl yang kami punya guys Yang snowflakes ini emang paling susah diambil Karena dia kan kecil banget gitu loh Jadi emang butuh agak hati-hati Kalau yang lain sih setauku Seingetku Baik-baik aja ya Disini untuk nail vinylnya sendiri Aku akan langsung tempelin aja Karena dia kan cuman putih doang gitu Dan kepenyek Biasa guys Kalau belum kering tuh Pasti aku akan mentok sesuatu Terus jadinya ku teksnya ngelupas seperti ini Nah sebenernya ada beberapa cara Kalau misalnya ku teksnya kita itu ngelupas Di bagian ujung-ujungnya seperti ini Baik karena kepentok kayak aku sekarang Ataupun karena pemakaian Aku udah ada videonya Dimana kita bisa membenarkan Membetulkan ya Kalau misalnya aku teks kita poncal Ini dialingnya di atas Dan juga di bawah Ya di atas Ya di bawah Kalian pusing gak sih guys Dengerin aku Oke kita akan tunggu dulu sebentar Tapi kayaknya aku mau langsung aja Ini pasangin nail vinylnya Ke kuku yang tengah Bentar aku benerin lagi dulu deh Kayaknya masih agak Gerunjulan gitu loh Gak nyaman juga sih Dan dilihatnya juga gak enak so ya Aku tambahin dulu ya Bentar ya Sambil nunggu yang tadi kering Ini aku tambahin lagi dulu Ingat ya Kita tuh pengennya Ini kelihatannya kayak gel gitu Jadi Kita tambahin lagi aja Biar tebal Karena ini tuh Keringnya bagus kok guys Jadi kalian tidak perlu khawatir ya Dan ini emang lucu banget sih Glitternya Tuh kalian bisa tambahin gini guys It's just so adorable Oke mari kita segerakan Ini dengan mudahnya Kita tempelkan ke kuku Seperti ini Kalau kalian mau pake sponge Boleh juga Tapi kebetulan Tidak ada sponge Di dekatku Jadi aku pake jiri-jariku aja Untuk nempel-nempelin gini Oh ya Pastikan kuteksnya Udah kering ya Jadi kalau misalnya Ini nanti Kepelannya atau gimana tuh Kuteksnya bakal baik-baik aja Nah sebenernya Kalian bisa berhenti disini Dan langsung kasih top coat Blendingnya gitu aja ya Jadi kayak Biar glossy aja gitu But I won't be me If I don't go overboard Jadi aku akan Masih tambahkan lagi Glitter Itu glitternya emang luar biasa Guys Aku udah bikin reviewnya ya Silahkan ditonton dulu Kalau mungkin kalian pengen Karena harganya juga Nggak terlalu mahal Untuk dua kuteks sekaligus Dan jangan lupa Jempolnya juga ya Karena bagian ini Penting banget Dan ini tuh Paling bagus Kalau misalnya kita tambahin Sama glitter flexnya itu Tangan kirinya udah jadi Aku mau lanjutin dulu Yang tangan kanan ya Ui udah jadi Sudah siap natalan Ayo kita berangkat sekarang aja Dan ini temanya Wintery gitu ya Karena ada snowflakesnya Ini lucu banget Kalau kalian mau recreate Silahkan Karena ini gampang banget ya Cuma model kuteks doang Terus pakai stiker-stiker Itu kalau misalnya Kalian mau lukis sendiri pun bisa Aku akan kasih linknya Di bawah dan di atas Terus pakai stiker-stiker